Hai selamat pagi teman-teman semua kita hari ini dosen gaul punya cerita akan menjelaskan tentang sebuah metodologi yang unik di metode kualitatif yang masih sangat populer di kalangan mahasiswa khususnya di mahasiswa apa itu tentang metode penelitian kualitatif menggunakan metode semiotika apa itu ada sejumlah buku yang menarik yang bisa kita bahas ada beberapa buku yang bisa kita pakai kalau kita menganalisis penelitian kualitatif menggunakan semotika misalnya buku ini buku semiotika pengantar semiotika Arthur as-asaberger berger kemudian orang-orang itu tentang musik bagaimana menganalisis semiotika di maju musik dan konteks berkelan visual dalam video klik macam-macam terus ada juga semotika visual kali ini kita akan membedah satu buku yang terbaru penelitian semotika terbaru judulnya ini semotika komunikasi aplikasi praktis bagi penelitian dan skripsi anak-anak komunikasi judulnya sangat menarik judulnya sangat membantu anak-anak yang baru mau mengambil skripsi kita buka ya baru masih ada pasti jadi pertanyaannya awalnya begitu kenapa kita harus menggunakan penelitian penelitian semotika itu pertanyaan jadi perlu kita pahami bahwa semotika itu adalah ilmu tentang makna dibalik tanda jadi kalau kita menggunakan metode semotika kita melihat makna dibalik apa yang tampak ada apa dibalik kata-kata ada apa dibalik sebuah gerakan ada apa dibalik sebuah warna contoh ketika saya kagum pada seorang saya akan bilang wow hebat itu merupakan tanda tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain seperti tangan saya seperti ini ketika tangan saya seperti ini ini sebenarnya bukan jempol tapi ini mewakili bahwa saya memberikan penghargaan terbaik buat orang yang saya memberikan jempol ini itu disebut semotika nah lalu gimana penerapannya dalam penelitian kualitatif terutama di komunikasi nah dalam buku ini sebenarnya jadi buku praktis ya buku ini awalnya dibuat ketika saya tengah mengambil S2 komunikasi di Universitas Indonesia waktu itu saya menggunakan semotika sosial MK Halide untuk menganalisis bagaimana Presiden Gustur waktu itu Presiden Abdul Rahman Wahid digambarkan di media saya menggunakan semotika sosial jadi apa sih yang penting dari buku ini buku ini menggambarkan bagaimana cara-cara praktis anak-anak komunikasi melakukan penelitian semotika jadi dimulai dengan apa itu semotika apa itu semotika kemudian ya pengertian tentang tanda makna bahasa bagaimana terus bagaimana semotika dalam politik media masa ini bisa ditemukan di bab 2 ya kemudian di bab 3 dalam buku ini ada penelitian-penelitian semotika menggunakan model-model tertentu misalnya bagaimana cara sanggapir loko semotika membuat sebuah modelnya kemudian penelitian sosial saya turunan bak dan saya ikut begitu banyak yang lainnya kemudian di bab 3 ada bagaimana serangka berpikir semotika dan bagaimana perbedaan semotika dengan analisa isi waktitanya apa perbedaan yang berasal nah kelebihan dari buku ini ini disertai contoh-contoh mungkin yang gak banyak ya saya lihat beberapa buku semotika itu hanya bisa dibaca sebagai sebuah teknologi bagaimana penerapannya mereka kurang memberikan tahap demi tahap yang lebih komprehensif dalam buku ini ada beberapa contoh penelitian-penelitian menggunakan semotika khususnya dalam buku ini beda dengan edisi ini edisi yang ketiga tahun 2018 terbaru beda dengan edisi kedua kalau di edisi kedua tidak ada atau belum ada bagaimana kalau sebuah film kita analis sudah terang disini sudah ada ada contoh film misalnya jibat putih judulnya adalah representasi propaganda putih dalam film The Puter Ace karya Walt Disney Studios tahun 1945 ini menggunakan analisis sementika film Kristian ini dilakukan skripsi ini dilakukan skripsi ini oleh Natasya Rosaline Simsu ini salah satu mahasiswa Universitas Notimedia yang kebetulan adalah bimbingan skripsi dia menggunakan model analisis sementika Kristian ini lumayan ada 8 yang perlu dianalisis menggunakan sementika ini tapi diberikan contoh-contohnya contoh-contohnya bagaimana adegan-adegan itu dianalisis menggunakan model-model Kristian Man sangat komprehensif bisa diikuti dan bisa dipelajari secara praktis kemudian juga dalam penelitian ini dalam buku ini kita juga memberikan contoh penelitian tentang bagaimana sebuah sinetron sinetron ini ya dengan judul ya konstruksi representasi wanita dalam budaya patriarki pada tayangan Mahabrata episode 153 sampai ini menggambarkan bagaimana istri dari Pandawa dihina dan itu merupakan gambaran bagaimana perempuan dalam budaya patriarki pada saat hari ini di ada di dalam bab 6 dalam buku ini dengan judul representasi budaya patriarki dalam tayangan Mahabrata ini oleh Dionisia Arlinta Grace Dewi ini juga salah satu bimbingan skripsi saya nah jadi buku ini sebenarnya praktis dari konsep teori kemudian ada contoh contoh penelitian jadi kesimpulannya apa kesimpulannya adalah saat kita melakukan penelitian simutika kita harus mengenal dulu kita mau menggunakan modelnya siapa terus kita lihat dulu apakah yang kita mau analisis memang layak atau memenuhi kriteria bisa dianalisis menggunakan nah tapi ada kelemahannya teman-teman penelitian simutika itu seperti penelitian penelitian kualitatif lainnya kadang bersifat objektif perdebatannya adalah ketika ujian skripsi itu kadang-kadang si mahasiswa dengan yang penguji mungkin ada perbedaan pemakna penelitian tinggal bagaimana yang di uji itu memberikan argumentasi ada tiga hal yang penting ketika kita maju pada saat penelitian simutika dan di uji dalam skripsi adalah kita harus ada tiga hal ketika kita memakanai sesuatu kita harus lihat bagaimana konteks konteks yang bisa membuat teks itu bermakna konteksnya yang kedua kita harus lihat juga secara konvensi misalnya ketika kita menggambarkan warna merah adalah menggambarkan semangat tentunya ada konvensi apa dari warna merah yang menunjukkan semangat misalnya atau gerak-gerik tertentu ini menunjukkan kebahagiaan ketumbiaan atau kesedihan kita bisa cari dari konvensi yang ada terus ada lagi satu lagi leksika berdasarkan buku panduan jadi ada buku panduan yang bisa kita ambil misalnya ketika itu saya menyarankan mahasiswa untuk membaca handbook of body language jadi ketika kita membaca gerakan si adegan itu kita tidak salah-salah dalam menganalisis dan kalau kita salah-salah nanti kita kan kurang bisa berargumentasi pada saat ditanya kenapa ini makinannya sendiri dilepas dari itu semua adalah selamat kalau anda sudah menggunakan simetrik dan jangan lupa di beli oke bisa dicari di gravidia dan di beberapa toko buku lain oke